Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana-prasarana yang dipinjamkan kepada personel seperti kendaraan dinas, sunjata api, dan hindi toki atau HP. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan apel Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Jantung Silaban SHSIK MKP. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan kesiapan sarana-prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan pemilu tahun 2024 di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Saat ini proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden telah memasuki tahapan kampanye. Pemeriksaan melibatkan tim yang berdiri dari personel yang ahli di bidangnya masing-masing. Seluruh sarana-prasarana yang diperiksa harus memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional. Polres menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu tahun 2024. Dengan pemeriksaan sarana-prasarana yang cermat, Polres Pelabuhan Belawan AKBP Jantung Silaban bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek keamanan terkendali dengan bandan aman selama proses pemilu 2024 terlangsung di wilayah hukumnya. Dari medan gitu, Junius TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!